Organisasi Kemanusiaan Denmark Richard McCormick memperingatkan Ukraina soal munisi tandan pasokan Amerika Serikat. Dikutip dari Sputnik 10 Juli, Richard mengatakan jika wilayah Ukraina sudah terlanjur dipenuhi ranjau dan potongan senjata yang tidak meledak. Dan jika Ukraina benar akan menggunakan munisi tandan maka itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat tidak terduka. Lantaran di dalam munisi tandan dipenuhi bom kecil yang tidak langsung meledak yang dapat menyebar dalam radius beberapa meter. Ibasnya jika itu menyebar ke wilayah yang diduduki warga sipil maka akan sangat berbahaya bagi warga sipil tersebut. Lanjutnya ia mengatakan jika munisi tandan adalah senjata yang bisa menyebabkan kerusakan fatal bagi warga sipil. Sehingga ia sebagai kepala upaya penghapusan ranjau di Dewan Pengungsi Denmark akan menganggap itu adalah tindakan ilegal. Sebagai informasi menurutnya wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau dan senjata tak meledak di lebih dari 180 ribu kilometer persegi. Itu adalah jumlah yang lebih besar 4 kali lipat dibandingkan di wilayah Denmark.